Sebagai pulau terbesar nomor 11 di dunia, Sulawesi dihuni beragam suku. Sejalan dengan itu, tradisi dan pola hidup masing-masing suku sangat berbeda, termasuk dalam usahanya memanfaatkan kekayaan alam. Ikan tikus rica-rica, kalau di sini sebut dagingnya itu ikan, jadi ini daging tikus rica-rica. Nusantara, sebagian besarnya perairan laut yang memiliki potensi perikanan yang luar biasa. Salah satunya seperti yang ada di Laut Torosiae, Gorontalo ini. Layang-layang memang identik dengan alat permainan, tapi berbeda dengan layang-layang yang mau saya buat. Layang-layang ini bisa digunakan untuk menangkap ikan. Ikuti jejak saya, Jejak Petuala. Sebelum menuju laut, kami akan merangkai daun saroko dengan alat lainnya, agar lebih mudah digunakan nanti. Ini untuk membuat layangannya juga cukup mudah. Cukup dimasukkan ke lubang, jadi tidak ada itu pakai dipotong sebatang, dijadikan tambah panjang. Enggak, ini kita cukup butuh satu daun saja, diikat dengan talinya, baru nanti dibawa dikasih umpan. Nah, jadi ini umpan ya, dengan harapan ikan yang mau kita tangkap, nanti bakal menjadi seperti ini, langsung ditarik. Jadi nanti tertangkap seperti ini. Ini sudah siap, kita langsung melaut. Kami akan ke spot memancing yang jaraknya sekitar 30 menit dari lokasi pengambilan daun saroko. Semoga saja Dewi Fortuna menaungi kami dalam mencari ikan hari ini. Fortuna dari layang-layang ditambah juga menggerakkan bambu dan juga tali pansingnya ini, supaya umpan ikan batunya itu tetap di permukaan. Jadi dia tetap masuk, terus keluar, masuk, keluar. Jadi menarik perhatian si ikan predator yang mau kita tangkap. Wah, dapat! Terima kasih. Wah, dapat! Wah... Nah, bisa! Kemana? Wah... Wah... Aduh-duh-duh! Sudah, mau berhenti! Tidak membutuhkan waktu yang lama, Umpan berhasil disambar ikan targan. Ini ikan cendro, kalau di sini apa namanya? Timbaloa atau ikan sori. Dan dia ini termasuk ikan perenang cepat, bisa dilihat dari bentuk tubuhnya yang memanjang seperti torpedo. Jadi dia lebih mudah untuk memecah air di bawah laut ini. Terus dia juga termasuk ikan komunal, selalu bersama-sama. Ayo kita cari lagi, karena di komunal harusnya teman-temannya ada di sini juga. Ayo Pak! Ikan timbaloa alias cendro ini memang termasuk ikan pelagis atau biasa berhabitat dekat permukaan air. Makanya, si mulut panjang ini sangat menyukai Umpan yang kita pasang di permukaan air. Pak, boleh ganti yang saya coba, Pak? Sekarang giliran saya yang mencoba, semoga juga dapat seperti Bapak. Memancing dengan teknik layang ini tidak boleh semarangan. Saya harus tetap menjaga Umpan berada di permukaan air, agar potensi ikan target menyambar lebih besar lagi. Dapet gimana, Pak? Dapet gimana, Pak? Dapet lagi! Ya! Dilihat giginya ini sangat panjang dan juga tajam. Jadi harus ekstra hati-hati kalau mau nangkap ikan ini. Kalau tidak salah-salah bisa kita yang tergigit, bahkan tertusuk. Ini mumpu masih segar, minggu langsung kita bawa untuk diolah. Ikuti jejak saya, jejak Pak Tualang! Timbaloa-timbaloa ini akan kita masak dengan bumbu khas baju laut. Namanya Bilaboe. Jadi itu semacam bumbu asam begitu, Bapak, ya? Pertama-tama, semua bumbu dasar akan dihaluskan terlebih dahulu. Selanjutnya, ikan akan dimasak selama kurang lebih 30 menit hingga masak. Nah, Bilaboe ini kan artinya bumbu atau kuah asam. Nah, dia ini asamnya berasal dari jeruk limau. Jadi kalau udah mulai mendidih, bisa langsung kita peras ke atasnya. Selain membuat kuah ikan timbaloa ini menjadi asam, jeruk limau juga bagus untuk mengobati sakit tenggorokan dan dapat menyegarkan tubuh. Sudah matang ini, Bapak? Timbaloa, Bilaboe, so matang. Saatnya kita makan! Ayo makan! Selain nikmat, ikan timbaloa juga kaya sekali akan sumber protein, kalsium, zat besi, dan fosfor yang baik untuk tubuh sehingga sangat baik untuk kesehatan tulang dan gigi, mengatasi luka pada lambung, dan dapat mengatasi hipertensi. Ikan timbaloa ini bukan cuma enak, tapi sangat baik untuk kesehatan tubuh. Ikuti jejak saya, Jejak Patwala! Wah, ini hari masih pagi, tapi mataharinya sudah lumayan cerah sekali sampai panas. Nah, hari ini saya mau melakukan kegiatan untuk menangkap hasil laut bersama dengan masyarakat Desa Oempu. Semoga saja tangkapannya banyak karena cuasanya juga lagi mendukung. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Patwala! Ayo, Bu! Sedikit lagi sampai! Surutnya air laut menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat pesisir Walengkabola di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kondisi ini dimanfaatkan untuk mencari hasil laut. Sekarang masyarakat setempat akan mencari ikan secara tradisional, yang disebut mebandu. Kalau kami untuk mencari ikannya, memang kita mencari yang di dalam lautnya banyak karang-karang, karena ikan biasanya membutuhkan di situ. Alat yang digunakan saat mebandu hanyalah sebuah jaring yang dipasang dekat karang. Setelah dipasang, sekarang giliran kami menggiring ikan sambil berenang dan memukul air dari permukaan. Tujuannya agar ikan merasa takut dan terperangkap ke dalam jaring. Ikan yang didapat memang bukan yang berukuran besar, tetapi ini sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kecil, tapi lumayanlah. Nah, ini salah satu hasil tangkapan dari jaringnya tadi. Ini memang kalau mencari jaringnya tidak cukup sekali, jadi harus beberapa kali untuk ada tempat, supaya hasilnya pun nanti banyak. kita harus mencari jaringan dan perahu ini juga bersenuh kalau misalnya yang bermau itu kelelahan. Yang namanya berburu, kadang kita beruntung, kadang juga tidak. Nah, ini hasilnya hari ini kalau kata ibu tidak begitu banyak. Tidak seperti hari-hari sebelumnya, tetapi lumayan buat nanti kita masak. Dan biasanya memang ini didapetin ikan-ikan lusu dan juga ketambah. Nah, ini adalah lusu, ini ketambah. Ikan-ikan sedang, karena memang kita carinya ikan-ikan karang bukan ikan air dalam. Jadinya besarnya sedang segini. Ini yang didapetin. Banyak ya, Bu? Iya. Kita masak apa, Bu, enaknya, Bu? Masak parende. Parende? Hasini itu? Iya, hasini. Nah, habis ini saya mau masak parende sama ibu-ibu. Saya mau lihat bagaimana rasanya. Enak? Pastinya enak. Ikuti jejak saya. Jejak batu Allah. Bahan-bahan sudah siap untuk membuat parende. Saya juga sudah penasaran bagaimana cara membuatnya. Biasanya ikan itu kan enaknya dibakar, tapi kalau di sini katanya ada yang lebih enak lagi. Parende. Berkuah? Berkuah. Asin? Asam. Bagaimana tuh, Bu, cara buatnya, Bu? Semua sudah berkumpul. Parendenya sudah siap. Parende itu bisa dibilang berarti ikan kuah bening. Tuh, kuahnya bening kayaknya enak dan kurang lengkap kalau nggak ada pasangannya. Kalau di sini pasangannya ada suami untuk pengganti nasi. Suami ini banyak banget ditemuin di daerah timur, daerah tengah, Indonesia tengah. Saya temuin juga bu banyak. Tapi kalau di sini juga berarti biasa makan ini ya. Enak. Rasa lelah seketika hilang saat makan bersama masyarakat. Perut kenyang, hati pun senang. Gimana, Bu? Enak? Mau tambah lagi? Sudah cukup. Ini rasa dari parendenya benar dugaan saya. Asin, asam, gurih. Apalagi dimakannya pakai ikan yang dicampur dengan suami yang tidak ada rasanya. Tapi ketika dicampur dengan air parende, sedapnya luar biasa. Bikin kenyang juga. Mau nambah lagi, Bu? Sudah ya? Sudah ya? Ikuti jejak saya. Jajak petualang. Mari menapaki bumi Minahasa. Ikut berpetualang mencari protein unik ala warga Desa Malola. Halo, saya lagi ada di Desa Malola, Kecamatan Kumalembuai, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Ini kita udah rame-rame bawa tongkat, bukan mau tawuran ya. Tapi kita hari ini mau berburu. Kegiatan ini terbilang menarik, mengandalkan indera pencuman anjing. Anjing mengiring warga menuju semak pohon karena inilah tempat favorit tikus untuk bersembunyi. Dan jika gonggongan semakin nyaring, ini jadi pertanda adanya tikus. Jangan bikin mati. Wah, itu beneran ada. Ya ampun. Ini tikus hutannya. Perbedaannya sama tikus biasa yang pernah saya lihat itu giginya. Kalau tikus hutan, giginya lebih tajam. Butuh kekompakan dalam berburu tikus. Setiap orang punya tugas masing-masing. Sekarang saya baru ngerti kenapa ngejar tikus satu, anjingnya cuma tiga. Tapi orangnya kayak sekampung. Karena tikus itu kecil, gerakannya gesit. Jadi kita begitu ngeliat harus dikepung dari segala macam arah. Nah, menemukan serang tikus memang tidak mudah. Sekali melihat gerakan, tikus bisa lari sangat cepat. Kita udah dapet. Sarang tikusnya. Ya, ya ampun' 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 ampun'. Tikus tangkomot, tikusnya buntutnya setengah hitam, setengah putih. Jenis tikus bernama latin ratus tiomanicus ini tinggal di atas pohon. Tak heran ia juga dikenal dengan sebutan tikus pohon. Kegemaran orang Minahasa Selatan makan kuliner ekstrim sudah tersohor. Beragam jenis olahan daging unik menjadi daya tarik untuk singgah ke daerah ini. Termasuk olahan kawok yang dibuat dari daging tikus. Untuk merontokkan segala bulu-bulu yang ada di tikus ini. Jadi pertama-tama kita bakar dulu. Nanti bulunya rontok sendiri sambil dibersihkan dari arang-arangnya. Kali sama Om Berti lagi mengolah bumbu. Rica-rica ya Om? Bumbu, rica-rica, daging, tikus. Nah ini bumbunya ada cabai hijau, ada garam, ada jahe, ada daun lemon dan ada daun bawang. Terutama daun bawangnya itu harus super banyak. Jadi nanti bau tikusnya yang bau itu hilang seketika. Prosesnya mudah, hanya mengandalkan alat tradisional untuk memasak. Rica-rica tikus siap disantap. Ya masih bau tikus, amisnya masih ada tapi udah gak separah tadi karena bumbu-bumbunya rempah-rempahnya udah banyak. Nah supaya makin enak lagi, kita mau masaknya di dalam bambu. Ikan tikus rica-rica. Kalau di sini sebut dagingnya itu ikan, jadi ini daging tikus rica-rica. Baunya, baunya dia mirip daging babi, tapi daging tikus ini lebih nyengat lagi dari daging babi. Terasa enak dengan tambahan nasi kuning berbalut daun lontar khas minah hasa selatan. Tradisi jual-beli dan menyantap hewan liar telah berlangsung turun-temurun di Minahasa. Tak heran keberadaan hutan sangat penting, menyangkut sumber protein warga. Enak lah. Ini yang makannya paling lama saya, soalnya masih kayak mencoba meresapi rasa daging tikus yang baru pernah saya coba ini. Enak memang, tapi baunya tetap menyengat. Apa om kalau di sini enak namanya rame ya? Ya rame. Rame lah pokoknya, ini pengalaman baru kuliner ekstrim, emang jagoannya jejak petualang. Jadi ikuti jejak saya, jejak petualang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!